Intro Salam Bapak Ibu dan Selamat pagi bagi jemahat di GKC Ketosari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Untuk perenungan ibadah pada pagi ini dalam acara ibadah keluarga Kami akan bersama-sama untuk mendengarkan Sabda Pemantuan Yang saya ambilkan dari Yersi yang 37, R1 sampai R yang ke-14 Dipersilakan Bapak Ibu untuk bisa membaca mereka masing-masing Diri rumah mereka masing-masing Sedangkan untuk judul perenungan pada pagi ini adalah Percaya kepada Allah yang membangkitkan Bahwa kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari suatu berita Dalam menjadi kehidupan di dunia ini Manusia seringkali diperhadapkan dengan berbagai macam penderitaan dan juga peristiwa buka Tapi sayangnya Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menatasi berbagai macam persoalan-persoalan di depannya Jika mereka merasa berat dan juga sulit untuk diatasi Kesulitan mengatasi persoalan dan beratnya penderitaan yang harus ditanggung Dapat Menimbulkan Sifat pesimis Ada yang takut Ada yang gentar Bahkan musnah Sifat pesimis Dan juga Merasa Mereka tidak berdaik Berbagai pengetahuan dan peristiwa buka Dapat membuatnya seorang Bersikap menyerah Dalam menyerah saja Tidak mampu Tidak sanggup Sudah merasakan kalah Bahkan tidak memiliki semangat untuk hidup Untuk bangkit Dari keburukan tersebut Bapak-Ibu Sudara Bapak-Ibu Sudara Tidak si Memasuki Minggu Prapaskar Kelima ini Umar diajak untuk belajar Percaya pada kuasa Allah Yang mampu Membangkitkan yang sudah mati Dan memberi kekuatan baru Untuk tidak menyerang kalah Atau terbelenggung Oleh berbagai macam Penderitaan Penderitaan Dan juga Peristiwa-peristiwa duka Melalui bacaan dari ini Umar diajak untuk belajar Mengatasi berbagai macam Penderitaan Dan peristiwa duka Realitas Pembungan Pembuangan di tanah bangkit Menjadikan bangsa Esrakel Kehilangan harapan Putus asa Hilang Hilang harapan digabarkan sebagai Tulang-tulang Yang Telah menjadi kering Perserakan Dan juga mati Dia katakan Tulang-tulang kami Sudah menjadi kering Dan mengharapkan kami juga banyak Kami sudah bilang Bahwa Pernyataan Ini Memberikan Gambaran Tentang Keterkumpukan Bangsa Esrakel Bahwa Baik bangsa Bahwa Israkel harus menghadapi Kenyataan Yang Pahal Jadi Bangsa yang Kalah Dan Menjadikan Dan 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 Menjadi Bangsa Jajah Mereka hidup Menderita Dalam Pembuangan Kita Bangsa Kondisi Mereka Semakin Terpul Karena Mendengar Berita Hancurnya Baik Allah Kebetihan Kesekian Mereka Alami Bagi Israkel Baik Allah Adalah Menjadi Kebanggaan Karena Apa Menjadi Pusat Hidupan Kedawangan Yang Utama Kini Tinggal Kuing Kuing Betapa Hancurnya Hidupan Mereka Secara Kuing Secara Ekonomi Bahkan Spiritual Mereka Tidak Berdaya Di Tidak Situasi Seperti itu Awas Berinisialnya Masih Sanggup untuk menolong Memulingkan Israel Melalui Nabi Yeskiel Alah Alah Hadir Dan Menegukan Selanjutnya Yang Sudah Nancur Sangit Ayat 12 Samyat 14 Memberikan Gambaran Betapa Besar Kasih Dan Murah Allah. Alperjaya menolong bahkan Allah sudah mampu memulihkan kembali harapan yang sudah lancar. Tulang-tulang yang sudah berik dan berserakan dibangkitkan sehingga hidup kembali. Yuskiel mengajak umat untuk berani percaya kepada Allah yang mampu membangkitkan dan menghidupkan kembali. Pengharapan yang telah siena. Penghasil kasih Allah itu umat diajak untuk bangkit, diajak untuk berpikir positif, dan juga menantak kembali akan hidupannya. Disinilah umat diajak untuk berani percaya dan juga menyambut kehidupan baru yang dijanjikan Allah. Bapak ibu saudara yang terkasih kita umumai Yesus Kristus melalui situasi dan kejadian-kejadian yang sekarang baru dialami dan menimpa dunia dengan muncurnya virus Corona. Kita pun diajak untuk melihat karya Allah dan perbuatan Allah yang penuh dengan kasih. Bahwa Allah tidak akan membiarkan dunia ini kehilangan harapan. Dan juga kehilangan semangat. Tapi masih ada jalan yang terbaik diantikan. Kita diajak untuk berani percaya pada kuasa Allah yang mampu membangkitkan, memburihkan, dan memberi kekuatan baru kepada kita untuk tidak menyerah, kalah. Bersama Kristus kita menang. Bersama Kristus kita selamat. Bersama Kristus kita menang.